Chen Yi Yun mengira Su Yun memiliki harta ajaib yang luar biasa untuk membunuh secara diam-diam para murid yang menjaga gunung, tapi bukan itu masalahnya. Apa yang Su Yun andalkan jelas bukan harta sihir yang kuat, tapi kekuatannya sendiri yang tak terbayangkan. Su Yun, kamu berada di rana apa saat ini? Jantung Chen Yi Yun berdebar kencang saat dia tanpa sadar berkata. Dewa Roh, mustahil, keberadaan Dewa Roh hampir merupakan keberadaan legendaris di alam jahat. Namun, Su Yun tersenyum dan berkata, tidak peduli kultivasi apa yang saya miliki, saya tetaplah Su Yun itu, dan saya tidak akan berubah. Dia memilih untuk tidak mengatakannya. Dia tidak ingin hubungannya dengan Chen Yi Yun menjadi terlalu berjauhan, atau menjadi penghalang. Yi Yun, tidak perlu bertanya. Karena Su Yun sudah kembali, maka semua masalah akan terselesaikan. Chen Tian Xie juga terkejut. Pada saat ini, kembalinya Su Yun terlalu tepat waktu. Empat raja elemen jahat yang arogan, lalim, dan sangat arogan langsung dilumpuhkan oleh Su Yun. Bagaimana mungkin orang-orang alam jahat di Gunung Lin Xie berani melawan Su Yun? Segera, mereka melarikan diri, menyerah, dan kekuatan ini hancur dalam sekejap. Di hadapan kekuatan absolut, skema dan skema apapun tidak ada gunanya. Chen Tian Xie tidak bodoh. Agar Su Yun bisa membunuh empat ahli elemen dalam sekejap, kekuatannya mungkin di luar imajinasinya. Dia tidak akan sengaja bertanya, dia yakin jika Su Yun ingin memberitahu mereka, dia pasti tidak akan menyembunyikan apapun. Semuanya telah terselesaikan, Lin Xie dan yang lainnya telah kembali normal, dan berterima kasih kepada Su Yun. Su Yun menganggup, tapi tidak berani menunda lebih lama lagi, dan berkata pada Chen Tian Xie, pemimpin sekte, aku datang ke sini kali ini karena ada urusan sangat penting yang harus kulakukan, kuharap kau bisa membantuku. Su Yun, kamu tidak lagi sama seperti dulu, tidak pantas bagimu memanggilku pemimpin sekte, panggil saja aku Tian Xie. Adapun permintaan apa yang kamu miliki, jangan ragu untuk mengatakannya, kata Chen Tian Xie. Seperti ini, aku mencari objek yang sangat jahat, yang disebut Hati Xie. Aku pernah mendengar bahwa Hati Xie adalah jantung dewa jahat kuno Xie, dan memiliki kekuatan jahat tertinggi. Jika aku bisa mendapatkan ini objek, aku akan bisa mengendalikan sumber kekuatan alam jahat. Hanya saja tidak ada yang tahu di mana Hati Xie berada, aku ingin tahu apakah pemimpin sekte tahu. Dia memiliki ingatan banyak ahli di benaknya, dan ingatan Hati Xie juga berasal dari mereka. Namun, tidak ada catatan di mana letak Hati Xie, jadi Su Yun hanya bisa datang ke sini untuk bertanya. Mendengar itu, Chen Tian Xie tenggelam dalam pemikiran yang mendalam, setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Su Yun, aku tahu di mana Hati Xie berada, hanya saja tempat itu terlalu berbahaya, tidak ada yang bisa keluar. Hidup? Dikatakan bahwa ada makhluk abadi yang memasuki tempat di mana Hati Xie ditempatkan, ingin merebutnya, tetapi mereka tidak pernah keluar hidup-hidup. Su Yun, aku tahu kekuatanmu saat ini tidak biasa, tetapi kamu harus mempertimbangkan masalah ini. Lagi. Mendengar itu, Chen Yi Yun juga menjadi gugup, dia dengan cemas meraih lengan Su Yun, dan berkata dengan serius, Su Yun, ayah tidak akan salah, mari kita bahas ini dan buat rencana. Tidak ada cukup waktu, jika kita tidak bertindak sekarang, aku khawatir semuanya akan berakhir, aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu dengan terlalu jelas, tapi aku ingin memberitahumu, saat ini, alam segudang sedang menghadapi situasi yang sangat buruk. Krisis yang mengerikan, krisis ini, untuk saat ini, tidak ada yang bisa menyelesaikannya, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah memikirkan cara untuk menghentikannya, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan berhasil. Su Yun berkata dengan serius dan tegas. Ketika ayah dan putrinya mendengar ini, mereka berdua tercengang. Chen Tian Sie memandang Su Yun dengan heran, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, apakah yang kamu katakan itu benar? Itu benar sekali. Jika kita menunda lebih lama lagi, segudang alam tidak akan ada harapan lagi, dan semuanya akan berakhir. Su Yun berkata dengan suara rendah. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan untuk pergi, maka aku akan mengantarmu ke sana. Chen Tian Sie mengangguk. Karena keadaan sudah seperti ini, dia tidak bisa membujuknya lagi, dan melihat ekspresi Su Yun, sepertinya masalah kali ini sangat serius. Chen Yi Yun juga cerdas, dia tahu masalah kali ini tidak sederhana, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Yi Yun, kamu kembali dulu, dan ikuti Lin Sie dan yang lainnya ke alam iblis sejati. Aku akan membawa Su Yun untuk menemukan hati Ki Sie, dan setelah kami menemukannya, kami akan bertemu denganmu di alam iblis sejati. Kata Chen Tian Sie. Tidak, ayah, apapun yang terjadi, aku akan pergi bersamamu kali ini. Chen Yi Yun menggelengkan kepalanya dan menolak. Sebelumnya, Chen Tian Sie telah membujuknya seperti ini, namun pada akhirnya, dia hanya membawa sekelompok kecil orang ke gunung Lin Sie, yang membuatnya sangat khawatir. Sekarang dia akan menemukan hati Ki Sie, bagaimana dia bisa membiarkan ayahnya mengambil risiko sendirian. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak dapat mengubah apapun, sebagai seorang anak, dia hanya dapat melakukan banyak hal. Tidak, segera kembali. Chen Tian Sie berteriak dengan nada serius. Ayah, patuh. Mendengar itu, wajah Chen Yi Yun dipenuhi dengan keluhan. Tapi Su Yun, yang berada di samping, tersenyum dan berkata acuh-ta'acuh, pemimpin sekte, jangan khawatir, karena Yi Yun ingin pergi, pergilah. Jika terjadi sesuatu, aku akan menjaganya. Su Yun, ini Chen Tian Sie tampak gelisah. Pemimpin sekte, kenapa kamu tidak memberitahuku di mana letak hati Ki Sie pertama kali? Su Yun bertanya. Chen Tian Sie tidak lagi bersikeras, dan langsung mengungkapkan lokasi hati Ki Sie saat ini. Faktanya, bagi Su Yun, ayah dan anak perempuannya adalah yang paling misterius. Meskipun mereka kadang-kadang mendengar situasi Su Yun saat ini dari rumor dari Bae Yang, mereka tidak memahami secara spesifik situasi Su Yun, mereka juga tidak memahami seberapa kuat dia saat ini, atau apa yang terlibat di dalamnya. Di bagian paling selatan dari alam jahat, terdapat sebuah wilayah yang merupakan kuburan orang-orang yang pertama kali membuka alam jahat, yang disebut makam jahat. Beberapa orang mengatakan bahwa orang yang dimakamkan di makam jahat sebenarnya adalah Ki Sie, namun banyak orang yang menyangkal teori ini. Ki jahat di makam jahat sangat padat dan menakutkan. Bahkan orang-orang dari alam jahat tidak tahan dengan Ki jahat di sana, jadi orang-orang dari alam jahat menghindarinya. Ada juga orang yang tidak takut mati yang memasuki makam jahat, berharap menemukan harta karun, tetapi tidak ada yang kembali hidup. Namun, soal makam jahat yang mengubur hati alam jahat, hati Ki Sie, sudah lama tersebar, karena hati Ki Sie telah muncul di dunia, namun pada akhirnya menghilang di makam jahat. Su Yun mengunci lokasi makam jahat, melambaikan tangannya dan melepaskan bola Ki, menyelimuti mereka berdua, dan kemudian mulai bergerak. Chen Tian Sie dan Chen Yi Yun merasakan pemandangan di sekitar mereka tiba-tiba bergetar, berubah menjadi ketiadaan. Saat sudah tenang, lingkungan sekitar sudah gelap, tanpa cahaya apapun, seolah-olah telah jatuh ke laut yang gelap gulita. Chen Yi Yun dan Chen Tian Sie melihat sekeliling dalam kegelapan, tidak tahu di mana mereka berada, dan tidak berani berjalan. Chen Tian Sie berkata dengan lembut, Su Yun, apakah kamu di sampingku? Saya. Suara Su Yun keluar dari kegelapan. Di mana ini? Chen Tian Sie bertanya dengan bingung. Ini adalah makam jahat. Karena itu, Chen Tian Sie tercengang. Apa, makam jahat? Itu tidak mungkin, jika kita berada di makam jahat, aku takut sekarang. Ini memang makam jahat, tapi kamu sekarang diselimuti oleh Kiku, mengisolasi Ki jahat yang padat di makam jahat, jadi kamu aman. Menghadapi ayah dan putrinya yang tidak percaya, Su Yun hanya bisa melontarkan jawabannya. Mendengar itu, ayah dan putrinya merasa pikirannya tidak bisa mengikuti perkataan Su Yun. Ini adalah makam jahat. Bukankah itu berarti Ki dari makam jahat sama sekali tidak berguna melawan Su Yun? Namun, pada saat ini, ayah dan putrinya menemukan bahwa kegelapan di sekitar mereka berangsur-angsur menjadi lebih terang. Dalam kegelapan pekat, warna abu-abu perlahan muncul, dan warna abu-abu menjadi lebih cerah. Akhirnya, segala sesuatu di sekitar mereka menjadi sedikit lebih terang, dan segala sesuatu di makam jahat menjadi jelas. Keduanya bisa dengan jelas melihat semuanya di sini. Apa yang sedang terjadi? Chen Tianxie bingung. Bukankah tempat ini seharusnya dibungkus dengan Evil Ki? Mengapa sepertinya tidak ada jejak Evil Ki di sekitarnya? Su Yun melepaskan Ki yang membungkus mereka berdua dan berjalan ke depan. Melihat itu, mereka berdua segera mengikuti, hanya untuk melihat bahwa pusat makam jahat terus-menerus dipenuhi dengan Evil Ki yang gelap gulita dan menakutkan, tetapi saat Evil Ki menyebar dari pusat, seolah-olah itu tertarik. Oleh sesuatu, ketika mereka berdua melihatnya, mereka terkejut. Semua Ki jahat telah benar-benar menyerbu ke dalam tubuh Su Yun dan diserap seluruhnya olehnya. Su Yun, kamu menyerap Ki jahat ini. Chen Yi Yun merasa dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Ki jahat ini sangat murni, dan jelas bukan sesuatu yang dapat dipancarkan oleh orang-orang dari alam jahat. Saya khawatir ada benda yang sangat jahat terkubur di makam jahat ini. Jika saya tidak salah, itu pasti jadilah hati Kisie. Wajah Su Yun dipenuhi kegembiraan, dan dia mempercepat langkahnya. Mendengar itu, jantung mereka berdua berdebar kencang. Bahkan sekarang, mereka masih belum bisa mencerna keterkejutan yang dibawakan Su Yun kepada mereka. Su Yun berjalan ke tengah makam jahat. Ada beberapa batu yang bertumpuk, dan terlihat berantakan. Tanahnya gelap gulita, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Evil Ki terbang keluar dari celah di bebatuan dan mengebor ke dalam tubuh Su Yun. Meskipun Evil Ki sangat kuat, bagi Su Yun, itu bukan apa-apa. Dia mengangkat tangannya dan memotong batu-batu itu, menyebabkan batu-batu itu pecah dan tanahnya retak. Segera, pintu masuk makam yang agak bobrok muncul. Melihat itu, Chen Yi Yun dan Chen Tianxie segera maju beberapa langkah. Pintu masuk makam, pasti ada mayat ahli tertinggi yang terkubur di sini. Apakah kita akan masuk sekarang? Chen Yi Yun mengangkat matanya dan menatap Su Yun. Tapi Su Yun menggelengkan kepalanya, tidak perlu masuk. Sambil berkata begitu, dia berjongkok, mengambil sebidang tanah, dan mengangkatnya. Huala. Seluruh area terangkat, seolah-olah tutupnya dibuka, dan makam yang tersembunyi di bawah tanah langsung terlihat oleh mata semua orang. Ki jahat yang menakutkan di dalam makam itu seperti tornado yang mengalir ke tubuh Su Yun, dan di saat yang sama, sesosok tubuh melompat keluar dan menerkam ke arah Su Yun dan yang lainnya. Siapa ini? Siapa yang berani mengganggu istirahat guru? Mati. Raungan sedih terdengar. 1557 Mendengar itu, wajah Chen Tianxie berubah, tidak bagus, ini penjaga, makam ini dijaga oleh penjaga. Pergi sekarang. Tapi saat dia berteriak, sosok itu sudah mendekat, niat membunuh yang mengerikan menyelimuti mereka bertiga, cakar raksasa hitam pekat, tanpa terkendali menebas ke arah Chen Yi Yun yang berada di depan. Yi Yun. Chen Tianxie meraung. Tapi sudah terlambat, cakarnya sangat cepat, dan Ki jahat yang mengerikan menyebar ke seluruh penjuru. Meskipun mereka adalah makhluk dari alam jahat, sulit bagi mereka untuk bertahan melawan Ki jahat yang padat dan menyesakkan, seolah-olah Ki jahat yang meresap. Di atasnya bukan lagi gas, melainkan tembok Ki yang menakutkan. Tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Chen Yi Yun melihat ke samping, cakar jahat raksasa sudah ada di depannya, dia ingin menghindar tapi sudah terlambat. Ini sudah berakhir. Tubuh Chen Yi Yun gemetar. Namun pada saat kritis ini, sebuah lengan yang tebal dan kokoh tiba-tiba menjulur dari samping, seperti kilat, ia meraih cakar raksasa yang merobek ke arahnya, setelah cakar jahat itu dicengkram, seolah-olah ia membeku, dan dapat tidak bergerak maju. Chen Yi Yun tertegun, namun Chen Tianxie yang berada di samping cepat, segera menarik Chen Yi Yun dan mundur. Lengan itu secara alami adalah lengan Su Yun, seolah-olah itu adalah angin sepoi-sepoi, dia meraih cakar jahat itu, lalu dengan lambayan ringan, cakar jahat itu segera terbang jauh, dan mendarat di tanah. Ketika mereka bertiga melihat dengan hati-hati, mereka akhirnya melihat pemilik cakar jahat itu. Pemilik cakar jahat itu adalah makhluk alam jahat raksasa dengan tinggi 3 meter, keempat anggota tubuhnya berkembang dengan baik, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh ki jahat, hanya sepasang mata hijaunya yang terbuka, itu ganas, menyebabkan hati orang menjadi mati rasa. Apakah ini makhluk alam jahat? Chen Tianxie mengerutkan kening. Di antara makhluk alam jahat, hanya sedikit yang terlihat seperti ini. Tidak peduli siapa dia, sebagai penjaga makam, dia harus tahu di mana hati kisie berada. Dengan mengatakan itu, Su Yun mengangkat kepalanya dan melihat makhluk alam jahat, dan berteriak, katakan padaku, di mana hati kisie. Orang sombong, tidak apa-apa jika kamu mengganggu istirahat tuanku, tapi kamu berani menggunakan nada seperti itu untuk berbicara kepadaku, kamu benar-benar mencari kematian. Lihat aku membunuhmu, dan temani tuanku dalam kematian. Orang alam jahat itu meraung dan menyerang Su Yun dengan tubuh raksasanya. Tapi pada saat itu, Su Yun tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih makhluk alam jahat. Kekuatan leluhur yang padat melilit makhluk alam jahat, dan benar-benar meremas tubuh raksasanya, hingga ia menjadi seukuran semut, dan diseret di telapak tangannya. Alam jahat diputar di telapak tangan Su Yun, tapi tidak bisa melarikan diri. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Makhluk jahat itu terkejut dan marah, berteriak dengan suara serak. Apakah itu kamu atau tuan yang kamu lindungi? Di mataku, kamu tidak berbeda dengan semut. Su Yun berkata dengan dingin, aku hanya akan memberimu satu kesempatan, di mana sebenarnya hati Kisye. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengkhianati tuan. Aku tidak akan memberitahumu. Kamu sangat kuat, dan aku bukan tandinganmu. Tetapi jika kamu ingin menggunakan kekerasan untuk mengancamku, jangan pernah berpikir tentang itu. Ria jahat itu meraung. Mendengar itu, Su Yun sangat marah. Dia berteriak, orang bodoh, kamu pikir aku mencuri hati Kisye, hanya untuk kentunganku sendiri. Jika bukan karena 10 ribu alam, apa isi hati Kisye kecilku di mataku? Itu adalah kebenarannya, hati Kisye mungkin dianggap sebagai harta karun di alam jahat, namun di mata Su Yun, orang setingkat leluhur, itu hanya bisa dikatakan sebagai hal biasa. Tapi ada terlalu sedikit hal jahat di 10 ribu alam, dan hal yang paling jahat, mungkin adalah hati Kisye. Pria itu mengira perkataan Su Yun hanyalah kata-kata arogan, sampai Su Yun menatap mata pria itu, dan menggunakan teknik hebat yang hebat, barulah pria itu menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah teknik luar biasa dilepaskan, dia merasa bahwa tubuh dan pikirannya semuanya dilihat oleh Su Yun, dan semua informasi yang tersembunyi di pikirannya dikosongkan. Setelah tiga napas waktu, Su Yun dengan santai membuang makhluk alam jahat itu. Makhluk alam jahat jatuh ke tanah, tapi dengan cepat merangkak kembali, dan dengan marah bergegas menuju Su Yun. Orang ini setia dan berbakti kepada penguasa makam, dan Su Yun tidak tegam membunuhnya, jadi dia segera menggunakan suatu teknik, dan untuk sementara waktu menghapus budidayanya. Tanpa budidayanya, makhluk alam jahat tidak dapat menyerang, dan Su Yun berjalan menuju makam. Dia menutup matanya, dan melantunkan mantra aneh, makam itu mengeluarkan cahaya terang, setelah itu, sesosok mayat terbang keluar dari makam, mayat itu mengenakan gaun giyok, dengan harta berharga tergantung di sekujur tubuhnya, sekali lihat dan orang dapat mengatakan bahwa dia bukanlah seorang kultifator biasa. Melihat itu, makhluk alam jahat segera berlutut, dan menangis dengan getir, bawahan ini tidak berguna, saya tidak dapat melindungi makam untuk guru, hari ini, saya membiarkan orang-orang ini menodai guru, bawahan ini tidak layak untuk tinggal di sini. Dunia. Dengan mengatakan itu, tubuh makhluk jahat langsung berubah menjadi abu, dia benar-benar bunuh diri. Chen Tianxie dan Chen Yi Yun menyaksikan sambil menghela nafas. Su Yun tidak menghentikannya, meskipun dia setia, tapi dia setia membabi buta, baginya, tindakan Su Yun telah menodai Tuhan yang dia lindungi, dan dia tidak memenuhi tugasnya, jadi dia hanya bisa mati untuk menebus dosa-dosanya. Bahkan jika Su Yun menghentikannya kali ini, lain kali, dia akan tetap mencari kematian. Ketika mayat itu terbang keluar, Su Yun meraih udara, dan zat seperti permata berwarna biru muda segera terbang keluar dari dada mayat itu, permukaan zat itu ditutupi dengan sejumlah besar pola seperti jaring laba-laba, polanya gelap gulita. Seperti tanda jahat, ketika permata keluar dari mayat, seluruh mayat segera menguap, dan menghilang ke udara tipis. Melihat ini, Chen Tianxie mengerti bahwa alasan mengapa mayat itu belum membusuk, dan mampu mengeluarkan Ki jahat yang begitu menakutkan, adalah karena permata ini. Ini pasti hati Ki Xie yang legendaris. Dia tidak pernah menyangka Su Yun bisa mendapatkan harta karun legendaris ini dengan mudah. Metode apa yang dia gunakan, hingga benar-benar mampu. Su Yun memperoleh hati Ki Xie, menatap permata itu sebentar, dan akhirnya mengembuskan nafas dengan keras, tetapi wajahnya tidak rileks, sebaliknya, itu sangat serius dan serius. Pemimpin sekte, Yi Yun, kalian harus pergi sekarang, cepat menuju ke alam iblis sejati, tidak ada banyak waktu tersisa. Dia berbalik, dan berkata kepada Chen Yi Yun dan ayahnya dengan wajah serius. Su Yun, kamu mau kemana? Chen Tianxie bertanya. Aku akan pergi ke dunia abadi. Aku sudah menemukan semua yang kubutuhkan. Sekarang, mari kita lihat apakah aku bisa berhasil. Su Yun mengungkapkan senyuman, meskipun itu adalah senyuman yang dipaksakan. Meskipun Chen Yi Yun tidak mengerti apa yang dilakukan Su Yun, dia tahu bahwa kali ini, pasti akan sangat berbahaya, dan dia tidak dapat membantu Su Yun. Saudara Yun, aku akan menunggumu di alam iblis sejati. Kamu harus kembali dengan selamat, kata Chen Yi Yun lembut. Su Yun mengangguk, berbalik, melompat ke udara, dan menghilang di depan mereka berdua. Chen Tianxie menghela nafas sedikit, sementara tangan kecil Chen Yi Yun terkepal erat. Kali ini, dia tidak tahu kapan dia bisa bertemu Su Yun lagi. Kayu surgawi pohon dunia mengandung kekuatan hidup yang kuat. Itu mirip dengan Natur Heavenly Wood dari sebelumnya. Ia mampu mengisolasi ki jahat dari pedang yang tidak menyenangkan dan mengusir ki jahat dari mata pedang pedang yang tidak menyenangkan. Hati Ivel Qi adalah objek yin dan jahat. Itu bisa menyerap darah pembalasan 10 ribu roh di mata pedang. Tanpa darah pembalasan dan ki jahat, penghalang di mata pedang akan runtuh. Su Yun bergegas ke dunia abadi secepat yang dia bisa. Pada saat ini, dunia abadi juga telah berubah. Dunia abadi yang awalnya kabur telah menjadi dunia yang gelap, dan langit diselimuti oleh lapisan kabut yang tidak dapat disebarkan. Udara dipenuhi dengan keheningan dan kedinginan yang mematikan, dan makhluk abadi di dunia abadi sudah mulai melarikan diri, tetapi mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Su Yun bergegas menuju dunia abadi. Namun, saat dia semakin dekat ke dunia abadi, dia melihat semakin banyak makhluk abadi di jalan. Makhluk abadi ini sedang terburu-buru, dan masing-masing dari mereka membawa harta ajaib dalam jumlah besar. Banyak dari mereka bahkan bersinar dengan cahaya warna-warni, seolah-olah mereka telah diberkati dengan semacam mantra dan tampak bersenjata lengkap. Apa yang sedang terjadi? Sebuah firasat buruk memenuhi hati Su Yun, dia mengerutkan kening, dan mendorong kecepatannya hingga batasnya. Akhirnya, dia dekat dengan domain kekacauan dunia abadi. Namun, pada saat ini, keadaan sangat kacau, dan makhluk abadi sepertinya sedang bertarung satu sama lain. Siapa kalian? Su Yun melihat orang-orang berkumpul di depan domain kekacauan dunia abadi dan berteriak. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Pandangan semua orang terfokus pada pertempuran di depan domain kekacauan dunia abadi. Di depan domain kekacauan dunia abadi, sejumlah besar makhluk abadi berkumpul. Tatapan semua orang terfokus padanya, dan sulit bagi mereka untuk menjauh. Dari waktu ke waktu, ledakan akan terdengar, dan ki abadi yang padat akan menyebar. Su Yun mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Ketika dia mendorong kerumunan itu ke samping, dia menyadari bahwa makhluk abadi tertarik oleh Kiviers yang keluar dari sarung pedang. Mereka mengira ada harta karun tersembunyi di dalam sarung pedang, itulah sebabnya mereka mulai bertarung. Kekuatan makhluk abadi ini tidak sederhana, yang terlemah berada di puncak alam dewa roh, ada juga banyak keberadaan di reruntuhan, dan bahkan ada beberapa orang dari cermin tersegel dewa. Terhadap orang-orang ini, Su Yun secara alami tidak perlu takut, dia langsung berjalan menuju pusat, berencana untuk menyimpan sarung pedang, makhluk abadi ini masih rakus akan keuntungan pada saat seperti ini, dia tidak peduli dengan kehidupan makhluk abadi ini. Tapi saat dia mendekat, sarung pedang tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya abu-abu yang melesat ke langit, setelah itu, sebuah pintu spasial besar muncul di depan sarung pedang. Itu adalah pintu yang menuju ke bagian dalam sarung pedang. Melihat ini, makhluk abadi berteriak tanpa sadar. Ketika makhluk abadi lainnya melihat ini, mata mereka langsung bersinar karena keserakahan. Mereka semua sepertinya sudah gila ketika mereka bergegas menuju pintu, berjuang untuk menjadi yang pertama, takut mereka akan tertinggal. Melihat itu, Su Yun segera mengaktifkan Kileluhur, berniat untuk menutup pintu spasial, namun pintunya tidak sederhana. Sepertinya tahu bahwa Su Yun ingin menyegelnya, saat Kileluhur mendekat, sejumlah besar Fierski segera ditembakkan, benar-benar menghancurkan Kileluhur, dan mereka yang akan masuk tidak dapat lepas dari korosiki Fiers yang menakutkan, semuanya berubah menjadi abu, bahkan tidak meninggalkan residu apapun. Su Yun awalnya berpikir bahwa adegan ini akan menakuti orang-orang yang sepenuhnya dikendalikan oleh keserakahan, tetapi kenyataannya, dia salah. Ketika dihadapkan pada keuntungan, orang seringkali menjadi tidak rasional. 1558 Yang abadi dengan gila-gilaan menyerbu ke dalam sarung pedang, sama sekali mengabaikan konsekuensinya. Beberapa orang telah mengenali apa itu sarung pedang, dan menjadi semakin mengamuk, namun mereka secara otomatis mengabaikan fakta bahwa sarung pedang itu seharusnya dipakai oleh Su Yun. Makhluk abadi ini terus menyerbu ke dalam sarung pedang, dan kekuatan mereka akan menyebabkan pedang jahat menjadi semakin gelisah. Tentu saja, sulit bagi mereka untuk melarikan diri, dan mereka semua akan terserap oleh pedang jahat, dan tidak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Pada saat ini, tubuh utama pedang jahat akan sepenuhnya terbebas dari batasan Lingqing Yu. Saat ini, kekuatannya luar biasa, dan bahkan leluhur pun akan kesulitan menghadapinya. Namun, dia tidak bisa membiarkan makhluk abadi ini memasuki sarung pedang, jika tidak, itu akan menjadi beban bagi Lingqing Yu. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan langsung memblokir bagian depan pintu spasial, dengan tangan di belakang punggungnya, dia memandang yang abadi dengan ekspresi dingin. Kalian semua, hentikan, jika ada yang berani mendekati selubung pedang tanpa batas lagi, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Melihat Su Yun muncul, banyak makhluk abadi menghentikan langkah mereka. Namun, ada juga beberapa yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan bergegas maju. Dari mana asalmu? Beraninya kamu bersikap begitu kejam di sini? Enyahlah, kalau tidak aku akan mengambil nyawa anjingmu. Sombong sekali. Saat ini, Su Yun tidak punya banyak kesabaran. Menghadapi makhluk abadi yang tidak tahu apakah mereka hidup atau mati, dia tidak ragu sama sekali. Dengan lambayan tangannya, dia menghancurkan beberapa ahli alam asal, dan dengan lambayan kinya, keberadaan dewa roh yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Orang-orang abadi yang menghentikan langkah mereka segera tercengang. Su Yun, dia adalah Su Yun. Seseorang berteriak dengan panik. Mendengar dua kata ini, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya merasa seperti disambar petir. Orang ini sebenarnya adalah Su Yun. Dengan kata lain, orang ini adalah leluhur. Terlebih lagi, dia adalah leluhur terkuat di seluruh alam. Mereka takut dan tidak berani melangkah maju lagi. Menghadapi raksasa yang menakutkan ini, mereka akhirnya ketakutan. Namun saat itu, sejumlah besar sosok muncul di langit dari segala arah. Dewa abadi yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat, dan pada saat yang sama, Su Yun dapat dengan jelas merasakan kekuatan aneh melayang dari pintu spasial di belakangnya yang mengarah ke dunia selubung pedang. Kekuatan ini dapat merebut jiwa seseorang, dan memiliki perasaan mengendalikan pikiran seseorang. Ini sangat aneh. Ling Qingyu tidak mungkin menggunakan kekuatan seperti itu, jadi, kekuatan itu pasti berasal dari pedang yang tidak menyenangkan. Pedang yang tidak menyenangkan itu menarik para ahli dari dunia abadi, dan mulai menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat para ahli dunia abadi memasuki selubung pedang. Ia ingin menjadi seperti sebelumnya, untuk menciptakan lebih banyak pembantaian dan kekacauan, untuk menghasilkan lebih banyak kekerasan dan darah, untuk menyerap lebih banyak kegelapan dan kejahatan, untuk memperkuat dirinya sendiri, untuk sepenuhnya menekan Ling Qingyu. Enyahlah! Kalian semua, enyahlah! Su Yun tiba-tiba menyadari sesuatu, dia mengangkat kepalanya dan meraum dengan suaranya yang paling keras. Suara primogenitor menyebar dalam bentuk gelombang kejut. Mereka yang berada di dekatnya dikirim terbang, batuk darah. Namun, mereka yang berada jauh hanya melambat sedikit. Mereka tidak mundur dan terus bergegas. Su Yun tidak tahu bahwa meskipun pedang jahat itu berada di dalam sarung pedang, pedang itu masih mampu mempengaruhi para ahli di dunia ini melalui ki yang meluap. Itu mengendalikan keserakahan dan kebencian di hati para makhluk abadi ini, dan membuat mereka datang ke sini untuk memperjuangkan pedang jahat. Itu tidak mengendalikan pemikiran subjektif dari makhluk abadi ini, itu hanya memberi mereka satu hal. Keserakahan tanpa batas. Dalam menghadapi keserakahan, makhluk abadi ini menjadi sangat berani. Meskipun mereka tahu bahwa keberadaan yang berdiri di depan pintu spasial adalah ahli mutlak dari alam surga segudang, leluhur Su Yun, mereka tidak mempertimbangkan untuk mundur. Mereka sangat ingin mendapatkan pedang yang tidak menyenangkan, dan menginginkan segalanya. Melihat mata orang-orang ini semakin gila, Su Yun mengerti bahwa dia tidak bisa lagi membujuk makhluk abadi ini untuk mundur, dan mereka juga tidak akan mempertimbangkan untuk mundur. Karena itu masalahnya, dia tidak punya pilihan lain. Jika makhluk abadi ini memasuki sarung pedang, konsekuensinya akan mengerikan. Belum lagi kemunculan pedang yang tidak menyenangkan, bahkan King Yu pun akan menemui kesialan. Mata Su Yun berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, dia mengulurkan tangannya dan mengulurkannya ke sarung pedang. Pedang kematian muncul di telapak tangannya, dan niat membunuh yang kuat menyebar dari tubuhnya ke segala arah. Karena kalian semua sedang mencari kematian, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Dengan mengatakan itu, Su Yun tanpa terkendali mengangkat pedang kematian dan menebas ke arah makhluk abadi terdekat. Bila pedang hitam pekat itu membawa desisan pedang yang menyedihkan saat mengiris makhluk abadi menjadi beberapa bagian, tidak meninggalkan satu jiwapun. Ah! Beberapa makhluk abadi bergegas mendekat, seolah-olah mereka sudah gila, mereka menerkam ke arah Su Yun. Enyahlah! Biarkan kami masuk! Raungan marah terdengar. Namun di mata Su Yun, tindakan mereka seperti bunuh diri. Mati! Su Yun tidak menunjukkan belas kasihan, dia mengangkat pedang kematian dan mulai membantai dengan gila-gilaan. Kemanapun ujung pedang lewat, darah berceceran di mana-mana, dan siapapun yang mendekati sarung pedang akan terbunuh tanpa kecuali. Mayat mereka berubah menjadi pecahan yang beterbangan di langit. Pembantaian gila Su Yun menarik lebih banyak makhluk abadi, aura destruktif disertai dengan darah kental beriak di udara. Meskipun metode Su Yun sangat kejam, tetapi makhluk abadi dipengaruhi oleh pedang jahat, mereka tidak takut pada Su Yun sama sekali. Satu demi satu, berjuang untuk menjadi yang pertama, mereka tidak tahu apa itu ketakutan. Karena tidak ada di antara kalian yang ingin hidup, jangan salahkan aku. Su Yun berkata dengan dingin, pedang kematian di tangannya seperti sabit dewa kematian, dengan gila-gilaan memanen makhluk abadi yang dikendalikan oleh keserakahan. Keabadian ini seperti kesemek yang tertiup angin kencang. Semuanya hancur dan jatuh dari langit. Tidak banyak dari mereka yang mampu bertahan. Berhenti. Saat itu, suara marah terdengar dari jauh. Su Yun mengangkat kepalanya dan melihat makhluk abadi mengenakan jubah emas bergegas mendekat, menunjuk ke arah Su Yun dan memarahi dengan marah, kamu iblis, kamu benar-benar membantai makhluk abadi di sini tanpa alasan, kejahatanmu sungguh keji dan tidak bisa dimaafkan. Jika kamu tidak menyerah sekarang, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kau ingin aku menyerah, luangkan hidupku. Su Yun menebang yang abadi dan berkata dengan dingin kepada yang abadi, mengapa kamu harus begitu bermartabat? Bukankah tujuanmu sama dengan tujuan mereka? Itu hanya untuk pedang yang tidak menyenangkan ini. Sungguh sekelompok orang yang sok suci. Dengan Su Yun yang langsung menembus kertas jendela, wajah abadi itu tidak bisa lagi bertahan. Mereka nampaknya tidak sepenuhnya terpengaruh oleh pedang yang tidak menyenangkan dan masih mempertahankan banyak rasionalitas, tapi kurang lebih, mereka masih terpengaruh. Su Yun dengan santai mengukurnya. Dewa abadi berjubah emas ini setidaknya berada di tahap tengah alam penyegel dewa dan sudah mulai berjalan menuju puncak alam penyegel dewa. Dia bisa dianggap sebagai makhluk abadi yang hebat, tetapi, di mata Su Yun, budidayanya bukanlah apa-apa. Aku tahu kamu, kamu adalah Su Yun, leluhur yang baru dipromosikan, metodemu surgawi, kekuatanmu sangat besar, tapi, Su Yun, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah leluhur, kamu bisa melanggar hukum. Dunia ini adalah bukan sesuatu yang kamu, Su Yun, dapat kendalikan, dan leluhur bukan hanya kamu. Su Yun, aku telah mengumpulkan 3.000 makhluk abadi, dan bersama dengan istana sembilan yang ilahi, aku telah mengundang ahli tertinggi kuno sembilan leluhur yang untuk keluar dari gunung, leluhur sembilan yang adalah pemenang kompetisi Monumen Batu Besar sebelumnya. Dan telah memperoleh warisan Monumen Batu, dan telah melangkah ke alam leluhur, dan telah hidup lebih lama dari Anda, jadi miliknya kekuatan pasti tidak akan kalah dari milikmu, dan dengan bantuan 3.000 makhluk abadi yang agung, kamu pasti bukan tandingan kami, kamu tidak memiliki peluang untuk menang, menurutku kamu sebaiknya menyerah dengan patuh, jika kami mulai bertarung, kamu akan dipermalukan. Teriak makhluk abadi yang agung. Mendengar itu, Su Yun berkata dengan dingin, kamu ingin aku menyerah. Apa kamu yakin? Melihat ekspresi tekat Su Yun, makhluk abadi berjubah emas itu mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah. Namun kali ini, Su Yun menambahkan, kamu ingin aku menyerah, bagaimana kamu ingin aku menyerah? Mendengar itu, yang abadi menghela nafas lega, kegugupan dari sebelumnya telah hilang sedikit, dia berpikir bahwa Su Yun telah mengakui kekalahan, tapi memikirkannya, dengan kekuatan seperti itu, siapa di seluruh alam semesta yang bisa melawannya? Orang bijak tidak bertarung ketika ada rintangan yang menghadangnya, tidak peduli seberapa kuat Su Yun, dua tinju tidak akan mampu melawan empat tangan, bukan? Matanya menunjukkan sedikit rasa puas diri dan kesombongan, dia tersenyum dan berkata, bagaimanapun, kamu adalah leluhur, kami tidak akan mempersulitmu, selama kamu menyerahkan sarung pedang tanpa batasmu, lalu menyerah dan dengarkan Lord Jiwoo pengaturan yang, itu sudah cukup. Sepertinya kamu masih belum memahami situasimu saat ini. Tahukah Anda dengan siapa Anda berbicara? Sebelum dewa berjubah emas selesai berbicara, Su Yun tiba-tiba memotongnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Dengan mengatakan itu, hati imortal berjubah emas tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak, dia merasa ada sesuatu yang salah, dia berkata dengan suara rendah, leluhur Jiwoo yang dan yang lainnya sudah bergegas ke sini, saya yakin itu tidak akan terjadi. Lama sebelum mereka tiba di sini, jika kamu berani melakukan apapun padaku, itu berarti kamu ingin bermusuhan dengan leluhur Jiwoo yang, kamu harus berpikir jernih. Tidak perlu memikirkannya. Su Yun mendengus, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan meraih ke arah imortal berjubah emas. Tubuh imortal berjubah emas itu tampak seperti sepotong besi yang tertarik oleh magnet, dengan cepat terbang menuju telapak tangannya, dia ingin berjuang bebas, tapi menemukan bahwa kekuatannya tidak berguna, seperti tinju yang menghantam gunung, tidak mampu menggerakkannya sama sekali. Apakah ini kekuatan nenek moyang? Hati imortal berjubah emas bergetar saat dia berpikir. Belum lagi fakta bahwa leluhur Jiwoo yang sedang dalam perjalanan, bahkan jika dia berdiri di depanku sekarang, apa yang bisa dia lakukan? Aku bahkan berani membunuh Dark Sky, dia pikir dia siapa. Dengan mengatakan itu, Su Yun mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, dan tubuh imortal berjubah emas segera berubah menjadi bubuk, melayang turun dari telapak tangannya bersama angin, bahkan jiwanya pun tidak tersisa. Orang-orang di tahap tengah alam dewa tidak menimbulkan ancaman bagi Su Yun, bahkan mereka yang berada di puncak alam dewa sangatlah kecil di mata Su Yun, belum lagi orang ini, bahkan jika leluhur Jiwoo yang datang secara pribadi, Su Yun tidak akan takut. Dengan kematian dewa berjubah emas, makhluk abadi di sekitarnya akhirnya terbangun, mereka semua menatap Su Yun dengan ketakutan di mata mereka, murid mereka dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan, keserakahan di hati mereka telah digantikan oleh rasa takut. Dan mereka tidak lagi berani mengambil setengah langkah menuju sarung pedang. Makhluk abadi di sekitarnya sangat ketakutan, tidak ada yang berani bergegas menuju sarung pedang lagi, dan kekuatan di dalam sarung pedang tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Sepertinya Ling Qingyu masih bisa menahan sarung pedangnya pada akhirnya, tapi, Su Yun tahu bahwa Ling Qingyu tidak akan bisa menahannya lama-lama. Su Yun saat ini benar-benar seperti manusia berdarah, dan di tanah di sekitarnya, ada bubuk darah dan daging. Makhluk abadi yang dapat mempertahankan tubuh halus mereka di bawah serangannya semuanya adalah ahli yang telah memasuki alam yang dianugerahkan dewa. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan memiliki bubuk yang tersisa, dan akan langsung berubah menjadi awan dan kabut, menghilang bersama angin tanpa meninggalkan jejak. Makhluk abadi di sekitarnya benar-benar terintimidasi oleh metodenya yang menakutkan, dan pada saat itu, Su Yun tidak menunggu makhluk abadi di sekitarnya bergegas sebelum bergerak, dia tampaknya benar-benar tenggelam dalam pembantaian, tidak dapat melepaskan diri, dia mengambil inisiatif untuk mengangkat pedang kematian yang berdengung dan bergegas menuju makhluk abadi di sekitarnya. Pembantaian berlanjut. Bangun! Saat itu, suara sesuatu yang merobek udara terdengar dari jauh. Langit gelap di kejauhan tiba-tiba bersinar dengan cahaya tak terbatas, dan panas terik menyebar ke arah mereka, menyebabkan makhluk abadi yang berkumpul di sekitar sarung pedang mengeluarkan banyak keringat, wajah mereka memerah, tetapi suhunya tidak turun, melainkan naik secara tiba-tiba. Kecepatan yang menakjubkan. Tidak lama kemudian, tubuh makhluk abadi mulai mengeluarkan asap tebal, seluruh kulit mereka berwarna merah darah, dan tubuh mereka sangat kering, seolah-olah bisa terbakar kapan saja. Cahaya itu sepertinya memiliki kesadarannya sendiri, tidak menyebar secara acak, tetapi terkonsentrasi di satu area, dan area inilah tempat Suyun berada. Yang abadi di sekitar Suyun mulai melolong satu per satu, aura di tubuh mereka benar-benar terbakar oleh cahaya yang menakutkan, setelah itu, api putih pucat mulai tumbuh dari tubuh mereka, apinya sangat menakutkan, hingga mampu membakar. Ki alam yang dianugerahkan dewa, sungguh mengejutkan. Orang-orang ini tidak dapat mengandalkan ki mereka sendiri untuk memadamkan api, dan mereka juga tidak memiliki cara lain untuk menghentikan api melahap tubuh mereka. Dalam sekejap mata, semua makhluk abadi di sini ditutupi oleh api putih pucat, dan setelah beberapa saat, apinya menghilang, tetapi makhluk abadi juga menghilang bersama dengan api, sepertinya mereka telah terbakar habis sampai mati. Namun, menghadapi cahaya yang menakutkan, Su Yun seperti patung, tidak bergerak sama sekali, suhu yang mengerikan sepertinya tidak mempengaruhi dirinya sedikitpun. Cahayanya berangsur-angsur melemah, dan orang dari sisi lain juga terbang. Orang ini mengenakan jubah merah menyala, memiliki rambut merah, dan matanya merah. Di wajahnya bahkan terdapat pola api yang terlihat seperti darah, membuatnya terlihat sangat mendominasi, terutama matanya yang sepertinya mengandung suhu yang mengerikan. Dia hanya melirik Su Yun, lalu mendengus, kamu adalah Su Yun, kan? Leluhur sembilan matahari, Su Yun bertanya dengan acuh tak acuh. Benar, ini aku. Leluhur-leluhur sembilan matahari berkata dengan dingin, saya telah mengasingkan diri selama hampir sepuluh ribu tahun. Saya tidak tahu banyak tentang Anda, dan saya tidak tahu dari mana Anda berasal. Namun, di sepanjang jalan, orang-orang di belakang saya memberitahuku banyak hal tentangmu. Kudengar kamu sangat arogan, dan kamu menganggap semua orang di bawahmu. Kamu bahkan tidak memandang senior sepertiku, dan kamu bahkan berencana untuk menguasai banyak sekali dunia. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi karena saya di sini hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa Anda bukan satu-satunya yang memiliki keputusan akhir di alam semesta. Sikap leluhur-leluhur sembilan matahari sangat tegas, namun di mata Su Yun, kata-katanya kurang. Saya awalnya berpikir bahwa sebagai leluhur, Anda akan melihat sesuatu lebih atau kurang lebih jelas daripada orang-orang bodoh ini, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda sebenarnya begitu bodoh dan buta. Menggelikan? Sangat menggelikan. Demi keuntungan, kalian memang melakukan apa saja. Tanyakan pada diri Anda, apakah kata-kata yang Anda ucapkan benar-benar sesuai dengan yang Anda pikirkan? Sayangnya tidak, bukan. Tujuanmu tidak jauh berbeda dengan makhluk abadi yang mati, itu semua demi pedang jahat. Su Yun tidak memberikan wajah apapun kepada leluhur-leluhur sembilan matahari, dan langsung mengatakan apa yang dia pikirkan. Namun, leluhur sembilan matahari jelas merupakan seseorang yang pernah mengalami banyak badai dan gelombang. Dia sama sekali tidak merasa malu atau malu karena perkataan Su Yun, dan keadaan pikirannya sama sekali tidak terpengaruh. Dia menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh, dan berkata, Su Yun, kamu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, melakukan segala macam kejahatan, dan memiliki ambisi serigala, entah berapa banyak dosa yang telah kamu lakukan, jika pedang jahat ada di tanganmu, itu hanya akan menjadi kemalangan bagi makhluk hidup di segudang alam, untuk menyelamatkan rakyat jelata, aku hanya bisa mengambil pedang jahat dari tanganmu. Satu lagi orang sok suci yang hanya tahu bagaimana mengucapkan kata-kata yang terdengar tinggi. Sayang sekali meskipun kata-katamu terdengar sangat bagus, berapa banyak dari kita di sini yang bodoh? Apakah menurut Anda ada orang yang akan mempercayai kata-kata Anda? Su Yun dengan dingin mendengus, tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan begitu banyak, dan kamu tidak tahu situasi seperti apa yang kamu hadapi saat ini. Makhluk hidup di alam segudang akan segera dihancurkan, tapi kamu tetap saja merencanakan dan bertarung demi pedang jahat, sungguh sebuah lelucon. Setelah mengatakan itu, Su Yun tiba-tiba mengangkat kakinya dan berjalan menuju sembilan matahari leluhur-leluhur, setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan niat membunuh. Leluhur-leluhur sembilan matahari mengerutkan kening, dan tiga ribu dewa agung di belakangnya semua bergegas maju, mengacungkan senjata mereka dan menghadap Su Yun. Sepertinya kamu tidak berencana untuk menyerah. Kata leluhur-leluhur sembilan matahari dengan dingin. Apa lagi yang perlu aku katakan kepada sekelompok orang tak tahu malu sepertimu? Terlebih lagi, di mata saya, Anda, leluhur sembilan matahari, tidak berbeda dengan dewa agung ini. Apa yang harus saya takuti? Arogan, leluhur-leluhur sembilan matahari sangat marah, dia berteriak dengan suara rendah, bunuh. Tiga ribu dewa besar segera bergegas menuju Su Yun seperti banjir. Tiga ribu ahli alam kenaikan dewa, praktis ini adalah semua dewa besar yang tersisa di dunia abadi. Kekuatan ini sangat kuat, tidak akan sulit bagi mereka untuk menghancurkan dunia abadi, tetapi sekarang, mereka semua bergegas menuju Su Yun, karena orang yang ingin mereka hadapi adalah leluhur. Mereka yang memasuki alam kenaikan dewa semuanya berpikir tentang bagaimana melangkah ke alam leluhur tertinggi. Kondisi untuk masuk ke alam leluhur terlalu keras, dan mereka yang bisa memasuki alam leluhur semuanya masuk melalui tablet batu. Hampir tidak ada catatan sejarah tentang siapa yang memasuki alam kuat ini melalui kekuatan mereka sendiri, dan dewa agung dari alam kenaikan dewa semuanya berharap untuk menerima bimbingan dari alam leluhur. Pada saat yang sama, ketika leluhur sembilan matahari mengetahui bahwa lawannya juga seorang leluhur, dan leluhur yang baru maju, dia sudah punya rencana. Dengan demikian, leluhur-leluhur sembilan matahari menggunakan alasan untuk membimbing makhluk abadi ini dan membantu mereka menerobos untuk meminta mereka membantunya membunuh Su Yun. Su Yun jelas tentang kekuatan leluhur, dan leluhur sembilan matahari bahkan lebih jelas tentang hal itu, tetapi dewa besar ini tidak jelas tentang hal itu. Leluhur-leluhur sembilan matahari tahu bahwa dewa agung ini tidak dapat mengalahkan Su Yun, dan sebaliknya, mereka tidak dapat menimbulkan banyak ancaman bagi Su Yun. Namun, mereka mempunyai kegunaan yang sangat besar, dan itu adalah konsumsi. Itu benar, leluhur sembilan matahari berencana menggunakan tiga ribu dewa agung ini untuk terus-menerus menguras tenaga Su Yun. Dengan cara ini, dia akan dapat dengan mudah menyingkirkan Su Yun tanpa mengeluarkan banyak usaha. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk memberiku waktu. Aku akan menggunakan sembilan seni dewa matahari untuk memusnahkannya. Leluhur-leluhur sembilan matahari berteriak keras, pada saat yang sama, dia menggunakan suatu teknik, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya tak terbatas. Namun Su Yun bisa merasakan kekuatan leluhur di tubuhnya tidak banyak berfluktuasi, seolah semuanya hanya gertakan. Pikiran leluhur-leluhur sembilan matahari dapat dengan mudah menipu dewa agung ini, namun mereka tidak dapat menipunya, hanya saja Su Yun tidak berencana membeberkan semua ini, karena dalam situasi saat ini, tidak ada kata-kata yang dapat mengubah keadaan, hanya yang mutlak. Kekuatan bisa memungkinkan dia meraih kemenangan akhir. Su Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat pedang kematian dan menebas ke arah dewa agung yang pertama bergegas mendekat. Jantung dewa agung berdebar kencang, dia merasakan aura leluhur Su Yun seperti gunung besar yang terbuat dari besi, menekannya, menyebabkan dia bahkan tidak bisa bernapas. Dia bisa dianggap sebagai dewa agung yang telah memahami atribut angin, kecepatannya sangat cepat, dan reaksinya juga luar biasa. Ketika pedang kematian menebas, dewa agung segera menggunakan seluruh kekuatannya, ingin menghindar. Tapi saat itu, Su Yun tiba-tiba melepaskan pedang di tangannya, dan pedang kematian segera melesat pergi, kecepatannya sangat cepat sehingga dewa besar tidak dapat menangkapnya, dewa besar bahkan tidak melihat gambar pedang, dan menemukan bahwa pedang itu telah kembali ke tangan Su Yun. Su Yun memegang pedangnya, dan menebas ke arah imortal lain, tapi tidak melihatnya lagi. Apakah dia mengabaikanku? Sang abadi berpikir dalam hati, tetapi pada detik berikutnya, dia menyadari bahwa semuanya salah. Ternyata saat ini dirinya hanya seutas jiwanya, dan tubuhnya sudah lama dihancurkan oleh pedang kematian. Kecepatannya terlalu cepat, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa tubuhnya telah hancur. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Su Yun, baru kemudian dia menyadari bahwa kekuatan Su Yun telah jauh melebihi imajinasi mereka. Dewa agung manapun yang dekat dengannya akan menjadi jiwa mati di bawah pedangnya, tidak peduli siapa orang itu, mereka bahkan tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Tiga ribu dewa besar ini seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api, terus-menerus jatuh di bawah pedang Su Yun. Terlalu kuat, terlalu kuat, keberadaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh dewa besar. Jantungnya bergetar, namun ia terkoyak oleh aura destruktif yang menerjang ke arahnya. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus makhluk abadi telah jatuh, tapi melihat Su Yun, dia tidak terluka sedikitpun. Apakah ini kekuatan Su Yun? Tidak mungkin kita membunuhnya. Dia terlalu kuat. Ayo mundur. Para dewa besar takut, dan tidak berani bertarung dengan Su Yun lagi. Leluhur sembilan matahari juga kaget, kekuatan Su Yun sebenarnya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, terlepas dari apakah itu aura leluhur atau kekuatan pedang tajam, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Tentu saja, keahliannya bukanlah apa yang ditunjukkan Su Yun. Pada akhirnya, dia adalah seorang kultifator pedang. Leluhur sembilan matahari dengan dingin mendengus, dan tiba-tiba berteriak, jangan takut, seni dewa sembilan matahari, saya akan segera diaktifkan, semuanya, beri saya waktu lagi, isi daya. Dia hanya satu orang, seberapa kuat dia? 1560. Mendengar kata-kata leluhur sembilan matahari, hati para abadi yang ketakutan akhirnya merasa sedikit terhibur. Apakah semua orang mendengar apa yang dikatakan Tuhan sembilan matahari? Selama kita mengulur waktu untuk Tuhan, orang ini pasti akan mati. Semuanya, jangan takut, teriak seorang abadi. Namun saat dia selesai berbicara, aura leluhur yang masih mematikan segera menyapu, dan dengan kecepatan kilat, aura itu menyelimuti tubuhnya. Saat auranya menghilang, tubuh dan jiwanya juga menghilang. Membunuh orang tanpa jejak bukan lagi sebuah metode, itu seperti penghakiman dewa terhadap manusia. Tanpa disadari, semua orang merasa nyawa mereka sudah ada di tangan Suyun. Mereka tidak mengetahui bahwa orang yang mereka hadapi bukanlah leluhur biasa, melainkan leluhur puncak yang telah memahami sepenuhnya isi loh batu dan telah menyerap kekuatan kedua leluhur. Suyun tidak ingin membuang waktu lagi dengan orang-orang ini, matanya menjadi dingin, dia mengangkat pedangnya dan bergegas ke depan, tubuhnya berubah menjadi hembusan angin abu-abu, dan dalam angin abu-abu, sejumlah besar pedangki terbang. Keluar, pedangki ini seperti makhluk hidup, terbang menuju dewa agung. Hati-hati. Para dewa besar meraung, mereka benar-benar panik, terus mengaktifkan harta sihir dan teknik mereka untuk bertahan melawan pedang terbang yang menakutkan. Ada hampir 10 ribu pedang terbang, dan setiap orang harus menghadapi beberapa di antaranya, tetapi meskipun hanya ada satu, akan sulit bagi mereka untuk menghadapinya. Ini adalah pedang yang terbentuk dari ki, dan itu adalah ki leluhur, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan ki ini hanya dengan ki dari alam dewa tersegel. Dengan sangat cepat, dewa besar jatuh satu demi satu, dewa besar yang kuat juga dipenuhi luka, dan tidak banyak ki yang tersisa di tubuh mereka. Mereka memandang Suyun dengan mata memohon, terengah-engah, ingin memohon pada Suyun untuk menunjukkan belas kasihan, tetapi saat ini, Suyun tidak memiliki belas kasihan, pedang ki berakibat fatal. Dengan sangat cepat, dari 3 ribu dewa besar, hanya tersisa kurang dari 100. Dewa tersegel ki di udara sepenuhnya ditutupi oleh ki ki leluhur Suyun, itu sangat menakutkan. Tuan Jiuyang, cepat selamatkan kami, cepat selamatkan kami. Orang-orang lainnya mundur sambil menahan pedang ki, berteriak sekuat tenaga. Namun leluhur sembilan matahari menutup mata terhadap hal itu. Dia melihat aura leluhur yang padat di sekitar Suyun, dan bukan saja dia tidak takut, dia malah bersemangat dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha kodok, setelah menggunakan begitu banyak ki leluhur, Suyun pasti menghabiskan banyak energi. Itu sepadan, itu sepadan. Suyun, kamu pasti akan mati hari ini, hahaha. Leluhur sembilan matahari tertawa terbahak-bahak, semuanya seperti yang dia harapkan. Yang abadi segera memahami rencana leluhur sembilan matahari. Ternyata mereka selalu menjadi pion, pion yang digunakan leluhur sembilan matahari untuk menguras tenaga Suyun. Di mata leluhur sembilan matahari, nyawa mereka tidak berharga, dan dia tidak akan menyayangi mereka. Dewa Agung memandang leluhur sembilan matahari dengan putus asa. Akhirnya, Dewa Agung tidak tahan lagi. Dia meraung marah dan menyerang leluhur sembilan matahari. Tapi saat dia mendekat, cahaya yang kuat melesat dan melelekan tubuhnya menjadi gas. Tuhan Sembilan Matahari Semua orang meneriaki leluhur sembilan matahari dengan nada bertanya-tanya dan marah, tetapi leluhur sembilan matahari saat ini tampaknya telah menjadi orang yang berbeda. Dia mencibir, dan sekali lagi melepaskan cahaya yang kuat, membakar orang-orang ini sampai mati. Semua Dewa Agung dimusnahkan, dan tidak ada satupun yang selamat. Melihat itu, Suyun berkata dengan dingin, baru sekarang saya mengerti bahwa kuat atau tidaknya kultifasi seseorang, sebenarnya tidak banyak berpengaruh pada keadaan pikirannya. Sifat mereka masih sama. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Anda telah kalah, dan saya akan mendapatkan pedang yang tidak menyenangkan dan menyatukan segudang alam. Leluhur sembilan matahari tertawa terbahak-bahak, masih tenggelam dalam rasa puas diri karena rencananya berhasil. Namun, dia tidak tahu betapa kekanak-kanakan dan bodohnya semua yang dia katakan dan lakukan di mata Suyun. Pedang yang tidak menyenangkan hendak menghancurkan dunia, namun para makhluk abadi ini sama sekali tidak menyadarinya, dan bahkan tidak memiliki kewaspadaan terhadap perubahan di alam segudang. Pada saat kritis seperti itu, mereka masih memikirkan keuntungan dan mendominasi. Suyun tidak tahu apakah mereka menyedihkan, atau apakah itu sifat manusia yang menyedihkan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju leluhur sembilan matahari dengan pedang kematian di tangan. Leluhur sembilan matahari memandang Suyun dengan senyuman di wajahnya. Saat Suyun semakin dekat, tubuhnya mulai memancarkan cahaya panas, yang berkumpul di dada Suyun, dan suhu terus meningkat. Udara hangus oleh cahaya yang terik, dan itu sangat menakutkan. Dada Suyun benar-benar merah, tapi dia bahkan tidak mengerutkan kening, juga tidak melambat sama sekali. Seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa sama sekali, dan terus berjalan menuju leluhur sembilan matahari. Senyum leluhur sembilan matahari membeku. Apa yang sedang terjadi? Kenapa orang ini mengabaikan sihirku? Mungkinkah mantraku sama sekali tidak efektif melawannya? Leluhur sembilan matahari segera meningkatkan intensitas cahayanya. Cahaya teriknya hampir seputih salju, tanpa cacat sedikit pun, dan di luar cahayanya, terdapat lapisan cahaya ungu yang menakutkan. Tidak diketahui suhu seperti apa yang telah dicapai cahaya tersebut, tetapi bahkan mantra terkuat dari iblis api suci pun tidak layak disebutkan di depan cahaya tersebut. Namun, meski begitu, itu masih tidak mampu menghentikan Suyun untuk maju. Mustahil, wajah leluhur sembilan matahari berangsur-angsur menjadi menyeramkan. Dia tidak percaya bahwa dengan kekuatan Suyun, dia bisa mengabaikan mantra-nya. Orang ini harus bertahan. Iya, dia harus bertahan. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan diri terhadap tekniknya. Dia berpura-pura baik-baik saja hanya untuk menakutinya. Setelah leluhur sembilan matahari memikirkannya, dia mengungkapkan ekspresi tercerahkan, tapi dia tidak melonggarkan cengkeramannya sama sekali. Aura leluhur di sekujur tubuhnya menjadi semakin ganas, seperti gelombang air laut, terus menerus keluar dari tubuhnya, berubah menjadi cahaya menakutkan yang dilepaskan. Hanya itu yang kamu punya. Saat itu, Suyun tiba-tiba berkata dengan suara penuh penghinaan. Suara ini bagaikan jarum baja yang langsung menembus jantung leluhur sembilan matahari. Jantungnya bergetar, dan aura leluhur di sekujur tubuhnya seperti terkena sesuatu, dan berhenti sejenak. Dia membuka matanya dan menatap Suyun, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Namun saat itu, sosok Suyun tiba-tiba menghilang. Leluhur sembilan matahari sepertinya mengalami semacam rangsangan, dia meraung, dan segera sembilan bola api raksasa keluar dari tubuhnya, bola api ini berwarna ungu, seluruh tubuh mereka memancarkan api ungu. Saat sembilan bola api itu keluar, langit langsung diselimuti api ungu, api kehampaan tersulut, dan suhu terus meningkat. Ia akhirnya mengetahui bahwa kekuatan Suyun tidak sesederhana yang ia bayangkan, ia tidak bisa meremehkan lawannya lagi. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Leluhur sembilan matahari meraung keras, sembilan bola seperti matahari dengan dia sebagai pusatnya, berputar dengan gila-gilaan, seluruh langit adalah lautan api, alam abadi sepenuhnya diselimuti api, seperti api penyucian. Tetapi pada saat ini, kekuatan leluhur yang lebih kuat tiba-tiba melonjak, seperti gelombang besar, lautan api segera padam lebih dari setengahnya, dan suhunya juga turun drastis. Leluhur sembilan matahari terkejut, dia mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat sosok langsung muncul di depan bola api ungu, menebas secara vertikal dengan pedangnya, pedang itu tak terbendung, memotong bola api ungu menjadi dua, bola api ungu itu segera meledak, dengan suara dong, gelombang kejut destruktif menyebar ke segala arah, bahkan leluhur sembilan matahari pun terlempar. Tapi sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, ledakan lain terdengar. Wajahnya menjadi putih-pucat, dia dengan cemas mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa Suyun sepertinya sudah gila, dengan gila-gilaan menebas bola ungunya, setiap kali dia menebas, bola ungu itu akan meledak, dan Suyun juga akan dipaksa mundur. Suyun saat ini, berada dalam kondisi yang menyedihkan, pakaiannya compang kemping, dan kulitnya menjadi sangat merah, tapi dia tidak peduli, seolah-olah luka di tubuhnya bukan apa-apa baginya. Sembilan bola ungu ini adalah harta sihir yang sangat kuat yang telah disempurnakan oleh leluhur sembilan matahari menggunakan jiwa dari sembilan ahli api kehidupan tertinggi dan kekuatan hidupnya sendiri. Setiap bola api terhubung dengan kekuatan hidupnya, dan jika ada yang hancur, kekuatan hidupnya akan terluka parah. Mustahil bagi orang biasa untuk mendekati bola api tersebut, suhu yang kuat dari bola api tersebut cukup untuk meluluhkan keberadaan di puncak alam dewa. Bahkan nenek moyangnya pun tidak bisa mengabaikan suhunya yang tinggi, namun Su Yun tidak hanya mengabaikannya, dia bahkan berani menghancurkannya. Kamu, bukankah kamu leluhur yang baru dipromosikan? Mengapa, mengapa kekuatanmu begitu menakutkan? Leluhur sembilan matahari akhirnya merasakan ada yang tidak beres, suaranya bergetar saat dia berteriak. Kekuatan leluhur yang padat ini, hukum dunia kecil yang indah ini, perkembangan peradaban dunia kecil di tubuhnya berkali-kali lebih kuat dari leluhur sembilan matahari. Apakah ini benar-benar yang dimiliki oleh leluhur yang baru dipromosikan? Sembilan bola ungu semuanya hancur, menyebabkan nyawa leluhur sembilan matahari terluka parah. Dia mengatupkan giginya dan bergegas menuju Su Yun, membuka mulutnya, nyala api putih yang menakutkan keluar, menyerang ke arah Su Yun seperti ular api. Su Yun tidak mengelak, dan bergegas menuju leluhur sembilan matahari. Saya memang leluhur yang baru dipromosikan, tetapi saya telah sepenuhnya memahami kekuatan tablet batu, dan bahkan merebut kekuatan kedua leluhur, langit gelap dan haotian. Saya saat ini sudah berada di puncak kekuatan leluhur, bagaimana kamu bisa melawanku? Su Yun menebas ular api yang menakutkan itu, dan terus menyerang leluhur sembilan matahari, pedang ki yang tajam merobeki leluhur sembilan matahari, dan menghantam tubuhnya. Wajah leluhur sembilan matahari berubah, telapak tangannya berubah menjadi api, dan secara belak-belakan menghantam tubuh Su Yun, menyulut tubuhnya. Su Yun langsung berubah menjadi manusia api. Mati! Leluhur sembilan matahari meraung, dan meningkatkan daya tembaknya, menyebabkan tubuh Su Yun terbakar lebih hebat lagi. Tapi dia bahkan tidak mengeluarkan suara kesakitan, seolah dia benar-benar kehilangan kesadaran. Pedang kematian mengikuti gerakannya dan menembus dada leluhur sembilan matahari. Setelah itu, meneguk, meneguk. Ki pedang kematian yang layu meresap ke dalam tubuhnya, secara tidak sengaja menjarah kekuatan leluhur-leluhur sembilan matahari. Jantung leluhur sembilan matahari berdebar kencang, dan pikirannya sangat terkejut hingga hampir kosong. Apa yang terjadi dengan pedang ini? Terima kasih.